Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Semoga kita semua diberikan kesehatan Kawan-kawan sehat, kami juga sehat Dalam kesempatan kali ini Saya akan membuat Tas aki dari bekas trafo UPS Jadi ini sudah ada UPS yang sudah rusak Ini saya dapatkan dari kawan Kebetulan dia balik kampung habis Jadi saya ambil Barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan Oke, tidak usah lama-lama Kita lanjut dalam videonya Jika bagi kawan-kawan video ini bermanfaat Bantu tekan like dan subscribe Terima kasih Oke lanjut Pertama-tama kita akan lepas terlebih dahulu Oke sudah Langkah selanjutnya Untuk menentukan input dari AC 220V Cari nilai hambatan yang paling besar Saya cari terlebih dahulu Untuk yang ini tertera 6,0 Dan yang ini tidak tersambung Dan ini juga tidak tersambung Yang ini 0,9 Jadi sudah pasti Kabel hitam sama putih Oke, saya lepaskan kabelnya terlebih dahulu Seperti ini Lalu saya pasang ke input AC Cek outputnya Tertera 15,90 Ini masih full AC Karena outputnya masih AC Untuk merubah ke DC Ini saya gunakan Dioda bridge Atau biasa disebut Dioda kiprok Ini saya gunakan 35A Dan capit buaya Untuk ke akinya nanti Dan kipas DC 12V Untuk pemasangan ke kaki Diodanya Yang ada tanda positif dan negatif Itu ke output baterai Sedangkan yang tidak ada Itu dari input trafo Jangan sampai salah Untuk kabel yang tidak digunakan Dipotong saja Oke, kurang lebih seperti ini Lalu untuk kaki output dari dioda Saya solder Jika kawan-kawan punya sekun Bisa menggunakannya Oke, kurang lebih seperti ini Lalu saya akan pasang Headsink untuk diodanya Dan kipas DC Saya skip saja ya Biar tidak Memperpanjang durasi video Oke, seperti ini Lalu saya akan tes terlebih dahulu Untuk tegangan outputnya Terteralit 13,50V Saya akan coba Untuk mengecas Saya cek terlebih dahulu Untuk tegangan akinya Terteras 10,92V Oke, saya akan cas terlebih dahulu Tunggu beberapa menit Oke, kurang lebih 10 menit Saya cek terlebih dahulu Berapa voltasenya Rubah atau tidak Tertera 12,60V Oke, jadi ini berfungsi ya Kawan-kawan Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton selamat menikmati